Petugas gabungan menemukan jasad anak laki-laki berusia 8 tahun yang sebelumnya dikabarkan tenggelam di sungai Tabalong. Jasad korban ditemukan pada 23 April 2020 sekitar pukul setengah satu siang. Korban dinyatakan tenggelam sehari sebelum pada Kamis sekitar jam 11 siang. Korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia, sekitar 10 meter dari titik lokasi awal mula diduga tenggelamnya korban. Selanjutnya korban langsung dievakuasi ke rumah keluarganya untuk dilakukan proses pemakaman. Dengan ditemukannya korban, koordinator unit siaga serta Tabalong, Maulana Abdillah mengimbau kepada warga masyarakat agar perlunya melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain di area sungai maupun area berbahaya lainnya. Dari kami dari rekan-rekan PBS, BPPD Tabalong, dan Basarnas, juga pihak kepolisian, itu mengimbau kepada adik-adik kita yang bermain di air, kita tidak melarang namun perlu diawasi oleh orang dewasa. Jadi sudah kejadian dua kali di Tabalong karena lepas pemantauan sehingga memakan korban. Diharapkan ke depannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Mewakili keluarga korban, Maulana juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para relawan gabungan di lapangan yang membantu melakukan pencarian dan pemantauan tiada henti. Baik relawan yang berasal dari Kabupaten Tabalong sendiri maupun relawan luar Tabalong yang juga terlibat dalam pencarian korban. Rangga, TV Tabalong, melaporkan.